Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian masih dalam keadaan sehat wa'afiat dan tetap semangat Nah materi kita hari ini adalah Kita akan membahas tentang arti ungkapan Tema 1 Tema 1 muatan bahasa Indonesia Sebelum kita belajar lebih lanjut Alangkah baiknya Kita membaca doa terlebih dahulu ya Yuk kita baca doa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Oh oh Pus sekarang ayo kita belajar Iya Diva Kita tidak boleh menonton TV terlalu lama Itu tidak baik Pus benar Teman-teman juga ya Tidak boleh menonton TV terlalu lama Nanti matanya lelah dan sakit Ayo kita belajar Ayo kita belajar Oh iya Diva Jangan lupa kita berdoa sebelum belajar Kamu benar Pus Ayo kita berdoa bersama Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah Warzupni fahmah Amin Ya Allah Tambahkan ilmu pengetahuanku Dan berilah aku kefahaman Amin Amin Nah sekarang ayo kita belajar Aku pinjam bukunya ya Ini Pus Belajar yang baik ya Oke Teman-teman Kalau kita akan belajar Kita harus berdoa terlebih dahulu Ayo kita ulangi Berdoa sebelum belajar Doa sebelum belajar Robbizidni ilmah Warzupni fahmah Ya Allah Tambahkanlah ilmu pengetahuanku Dan berilah aku kefahaman Materi kita hari ini Menjelaskan ungkapan dalam teks bacaan Nah ungkapan adalah Gabungan beberapa kata Yang memiliki makna baru Perhatikan teks bacaan berikut ini Ketika ayah dan ibu Memberikan makanan Mereka pasti juga Memberikan makanan Untuk buah hati mereka Dan ketika mereka ada uang Mereka suka Membawakan buah tangan Untuk Salman dan adik-adiknya Salman, Sofian dan Syahid Sangat senang Saat ayah dan ibu pulang Karena mereka semua mendapatkan oleh-oleh Tidak ada anak emas diantara mereka Dalam sebuah teks yang sudah kita baca Terdapat kata yang ditebalkan Kata yang ditebalkan merupakan kata ungkapan Di mana kata ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya Nah kata yang ditebalkan pada teks tersebut adalah buah tangan, buah hati, dan anak emas Di mana buah tangan memiliki arti oleh-oleh, buah hati memiliki arti anak, dan anak emas memiliki arti kesayangan Ungkapan tersebut yang terdapat pada teks Ada pun ada beberapa ungkapan lainnya Yaitu seperti kepala dingin yang memiliki arti tenang atau sabar Anak emas yang memiliki arti kesayangan Ringan tangan yang memiliki arti menolong atau suka membantu Berat hati tidak suka ataupun tidak ikhlas Semaras otak memiliki arti berpikir keras dan rendah hati tidak sombong Materi selanjutnya adalah kita menulis ucapan minta tolong dan berterima kasih Nah biasanya ketika kita minta tolong berterima kasih Itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nah sekarang kamu simak gambar berikut ini Pada gambar berikut ini sedang terjadi sebuah percakapan antara Kak Salman dan juga Sofia Di mana Sofia ingin meminta tolong untuk diajarkan oleh Kak Salman Nah kata percakapan yang tepat untuk Sofia adalah Kak boleh kan Sofia meminta tolong untuk diajarkan mengerjakan tugas Jadi ketika kita ingin meminta bantuan seseorang Maka kita harus menggunakan kata meminta tolong ya nak Berikutnya kita akan belajar tentang menulis kata terima kasih Nah kalian perhatikan gambar berikut ini ya Pada gambar berikut Pada gambar berikut Sofia sedang mengantarkan bubur ayam untuk Kak Salman yang sedang sakit Nah Kak Salman ini bubur ayamnya dimakan ya Kak Kak Salman pun menjawab Terima kasih Sofia telah mengantarkan bubur ayam ini Nah dalam percakapan tadi Maka ketika kita sudah dibantu seseorang Kita harus mengucapkan terima kasih ya dalam hal apapun Nah itu saja materi hari ini Semoga bisa kamu praktekan dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh